salam sejahtera Malaysia terima kasih kerana bersama dalam channel ini berita hari ini dakwaan proseden PAS Tansri Abdul Hadi Awang tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin tempat itu keluar PAS dan mendubuhkan pati amanah negara adalah karena takut kalah dalam pilihan raya adalah tidak berasas sama sekali Presiden amanah Datuk Sri Muhammad Sabu berkata kedakwaan itu tidak benar dan sudah sampai masanya rakyat tahu perkara yang sebenar termasuk keputusan PAS meninggalkan gabungan Pakatan Rakyat PR sebelum ini semalam Presiden PAS tembak mengatakan bahwa mereka tinggalkan PR karena pati Dap tolak hudud saya tak akan jawab malam ini saya akan jawab malam esok di Simpang Jaram Muar saya akan jawab malam esok bagaimana seorang Presiden PAS membuat pembohongan kepada rakyat Jelata saya akan jawab satu persatu malam esok pembohongan itu aku bukan seorang kecil aku bekas timbalan Presiden PAS jangan tipu rakyat di atas kupiah kami itu no mo katanya berucap pada carama perpaduan Pulai di Nusa berstari disini pada malam ahad Hai trut hadir calon Pakatan Harapan itu pihak di Parlimen Pulai Suhaizan kaya pengurus hidup Johor Liu Cintol dan naib ketua PKR Johor Jimmy Puawi tis terdahulu Abdul Hadi dalam ucapannya di Merkas PAS Bakri Muar pada Sabtu mendapwa tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu menyertai amanah adalah karena takut kalah dalam pilihan raya beliau turut mengifatkan mereka sebagai lemah semangat sehingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018 bekas pemimpin PAS termasuk Muhammad yang merupakan timbalan Presiden PAS bersama Aliraham Datuk Sri Salahuddin Ayub Datuk Sri Doktor Mu Mujahid Yusuf Rawa dan Khalid Samad dilantik sebagai menteri mengulang selanjut Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja mengingatkan Abdul Hadi supaya menghentikan perbuatan pembohongan kononnya Islam terancam jelasnya Patipas dan sekutunya sanggup menggunakan agama Islam semata-mata untuk kepentingan mereka sebagai contoh di Selangor pada pilihan raya negeri piarin yang lalu sama saat impin mereka menggunakan isu sekolah agama dan taafis diarahkan tutup isu itu membuatkan pengundi Melayu percaya mereka padahal arahan Sultan Selangor pada waktu itu supaya semua sekolah agama yang tak ikut peraturan dan standar piawayan mesti ditutup sebab boleh mengundang bahwa perlu buat pembohongan jika mahu beroperasi semula isu itu menyebabkan mereka dapat sokongan sementara saya yakin pembohongan mereka itu tak boleh bertahan hingga empat tahun akan datang rakyat akan melihat perubahan ini saya yakin rakyat tak bodoh dan kembali disokong kerajaan perpaduan katanya sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye